Kitab Yehezgiel, Pasal 7 Malapetaka terjadi atas Yerusalem Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya, sekarang anak manusia, inilah pesan dari Tuhan Allah Pesan ini untuk tanah Israel Berakhir, kesudahan telah datang, seluruh negeri akan binasa Kesudahanmu datang sekarang Aku akan menunjukkan betapa marah aku terhadapmu Aku akan menghukummu karena kejahatan yang kamu lakukan Aku membuatmu membayar atas semua hal yang mengerikan yang kamu lakukan Aku tidak menunjukkan belas kasihan apapun kepadamu Aku tidak merasa kasihan kepadamu Aku menghukummu karena kejahatan yang kamu lakukan Kamu telah melakukan hal yang mengerikan Sekarang kamu tahu bahwa akulah Tuhan Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Akan terjadi malapetaka berturut-turut Kesudahan akan datang dan datang segera Kamu orang yang tinggal di Israel Apakah kamu mendengar siulan itu? Musuh akan datang Masa hukuman datang sangat segera Suara musuh semakin kuat di gunung-gunung Sekarang dengan segera Aku menunjukkan kepadamu betapa marahnya aku Aku menunjukkan semua amarahku terhadap kamu Aku menghukummu karena kejahatan yang kamu lakukan Aku membuat kamu membayar atas semua hal yang mengerikan yang kamu lakukan Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepadamu Aku tidak merasa kasihan kepadamu Aku menghukummu karena kejahatan yang kamu lakukan Kamu telah melakukan hal yang mengerikan Sekarang kamu tahu bahwa akulah Tuhan Masa hukuman telah datang seperti tanaman yang bertunas Berpucuk dan berbunga Allah telah memberikan tanda Musuh telah siap Raja yang sombong Nebuchadnezzar telah siap Orang kejam itu telah siap menghukum orang jahat Banyak orang di Israel Tetapi ia bukan salah satu dari mereka Ia bukan seorang dari orang banyak itu Ia bukan seorang pemimpin yang penting Masa hukuman telah datang Harinya sudah tiba Orang yang membeli sesuatu tidak akan bergembira Dan orang yang menjual sesuatu tidak merasa sedih tentang penjualan itu Karena hukuman yang ngeri akan terjadi terhadap setiap orang Orang yang menjual hartanya tidak pernah kembali kepadanya Bahkan jika seseorang hidup dengan melarikan diri Mereka tidak pernah kembali kepada hartanya Karena penglihatan itu adalah untuk seluruh orang banyak Jadi jika orang hidup karena melarikan diri Hal itu tidak membuatnya merasa lebih baik Mereka akan meniup terompet untuk memperingatkan orang Orang akan siap bertempur Tetapi mereka tidak pergi berperang Karena aku akan menunjukkan kepada semua orang banyak Betapa marahnya aku Musuh dengan pedangnya ada di luar kota Penyakit dan kelaparan ada dalam kota Jika orang pergi ke ladang Tentara musuh akan membunuhnya Jika mereka tinggal di kota Kelaparan dan penyakit akan membinasakannya Tetapi beberapa orang akan melarikan diri Orang yang luput lari ke gunung-gunung Tetapi mereka tidak akan senang Mereka menjadi sedih atas semua dosanya Mereka menangis dan membuat suara sedih Seperti merpati Mereka juga menjadi lelah dan sedih mengangkat tangannya Kaki mereka menjadi seperti air Mereka akan memakai pakaian kabung Dan diliputi ketakutan Kamu akan melihat aib pada setiap muka Mereka mencukur kepalanya Menunjukkan kesedihannya Mereka melemparkan berhala peraknya ke jalan-jalan Mereka memperlakukan patung emasnya Seperti kain kotor Karena barang-barang itu Tidak akan dapat menyelamatkannya Bila Tuhan menunjukkan emarahnya Hal itu tidak berarti Hanya jerat yang membuat orang jatuh Mereka tidak memberikan makanan kepada orang Dan tidak memasukkan makanan ke dalam perutnya Mereka memakai perhiasannya yang indah Dan membuat berhala Mereka bangga atas patung itu Mereka membuat patung-patung yang keji Mereka membuat hal yang keji Jadi, aku akan melemparkan mereka Seperti kain kotor Aku membiarkan orang asing mengambil mereka Orang asing akan mengejeknya Mereka membunuh beberapa orang Dan membawa yang lain selaku tawanan Aku akan buang muka Aku tidak akan melihat mereka Orang asing akan merusak rumahku Mereka masuk ke dalam bagian rahasia Dari bangunan kudus itu Dan membuatnya tidak kudus Buatlah rantai untuk tawanan Karena banyak orang akan dihukum Sebab membunuh orang lain Setiap tempat di kota Menjadi tempat yang kejam Aku akan membawa orang jahat Dari bangsa-bangsa lain Dan mereka mendapat semua rumah Orang Israel Aku akan menghentikan semua orang berkuasa Dari kesombongannya Orang dari bangsa-bangsa lain Mendapat semua tempat penyembahanmu Kamu akan gemetar ketakutan Kamu mencari damai Tetapi tidak ada Kamu akan mendengar satu cerita sedih Setelah cerita lainnya Kamu tidak mendengar sesuatu Kecuali berita buruk Kamu mencari nabi Dan meminta penglihatan kepadanya Imam-imam tidak mempunyai sesuatu bagimu Dan para pemimpin Tidak mempunyai sesuatu nasihat Untuk diberikan kepadamu Rajamu akan menangisi orang yang mati Para pemimpin memakai pakaian kabung Orang biasa menjadi sangat takut Karena aku membalaskan kepada mereka Yang dilakukannya Aku akan memutuskan hukumannya Dan menghukumnya Lalu mereka tahu Bahwa akulah Tuhan Terima kasih telah menonton!